Welcome home, uci nama Tuhan. Selalu senang berada di rumah dan selalu senang bertemu dengan anggota-anggota keluarga. Saudaranya diem aja saudara. Saya Jumat dan Sabtu kemarin mengadakan retret bersama para pemimpin di tempat ini untuk persiapan masuk ke tahun 2020. Jujur cukup melelahkan, siang hari baru pulang, sore baru sampai rumah. Hari ini harus melayani, saya harus melayani tiga kali ibadah hari ini. Tapi puji nama Tuhan, begitu bangun tidur, tadi pagi saya bersemangat, saya bergairah. Kenapa? Karena saya mau ketemu dengan orang-orang yang saya cintai. Setuju saudaraku? Cinta membuat kita bergairah? Haleluya. Aduh ini ada Surya dan Siska yang sudah siap Natal. Bajunya hijau, merah. Boleh kamera? Ini luar biasa, pasangan hijau dan merah. Juga ada pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Ini juga pakai satu hijau yang lain merah. Ini pelayan-pelayan ibadah anak. Boleh bangkit berdiri? Saya mau ucapkan terima kasih. Mewakili jemaat buat setiap kalian yang sudah melayani dengan begitu luar biasa. Sorot kamera yang jelas, satu demi satu. Yang masih available yang mana? Oh semuanya available. Puji Tuhan. Saya doakan 2020 semuanya bisa mendapat jodoh dari Tuhan. Karena seringkali kita gak sadar bahwa mereka adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Anak-anak saudara yang saudara punya anak, mereka lah gembala-gembalanya. Setiap minggu mereka pelayanan menaburkan firman kepada anak-anak itu. Mungkin kita kenal juga enggak sama mereka. Tapi tanpa disadari mereka yang sedang mempersiapkan fondasi iman dari anak-anak kita. Untuk akhirnya mereka bisa hidup di dalam takut akan Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat pelayan-pelayan ibadah anak. Haleluya. Saudara hari ini saya mau berbicara tentang nilai gereja kita yang terakhir, yang kelima. Saudara masih ingat singkatan nilai-nilai gereja kita apa? Cuma yang di depan, yang di belakang. Home care. Yang keras. Home care. Hanya apa saudara? Humility. Kerendahan hati. OM-nya apa? Komitmen. E-nya apa? Antusiasem. Antusias. CA-nya apa? Care. Peduli. RE-nya apa? Respect. Menghormati. Nah hari ini saya mau berbicara tentang respect. Menghormati. Silahkan multimedia. Saya ambil satu ayat dari Masmur 139. Ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-14. Ayat ini ditulis oleh Raja Daud dan ayat ini berbunyi sebagai berikut. Saya akan bacakan saudara simak baik-baik. Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saya mau baca sekali lagi kata engkau saya akan ganti dengan kata Tuhan. Sebab Tuhan lah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepada Tuhan oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudaraku ayat ini ditulis oleh Raja Daud. Daud dilahirkan sebagai anak yang tertolak oleh keluarganya sendiri. Saya menafsirkan kemungkinan besar Daud tertolak karena dia dilahirkan sebagai anak laki-laki. Dia sudah punya delapan orang, kakak laki-laki. Nah lahir lagi, laki-laki lagi. Jadi dia anak yang tertolak, anak yang tidak dihargai, anak yang diremehkan di dalam keluarganya. Melalui perjumpaannya dengan Tuhan, Daud memperoleh satu pengertian, satu pemahaman yang sangat mendalam. Dia benar-benar mengerti bahwa Tuhan lah yang membentuk kehidupannya. Nah, waktu dia masih berupa janin di dalam kandungan ibunya, tangan Tuhan sendiri yang membentuk kehidupannya dia. Dia juga sampai kepada pemahaman bahwa waktu Tuhan menciptakan kehidupannya, itu adalah satu kejadian yang dasyat dan ajaib. Sudaraku, Daud kemudian bertumbuh menjadi pribadi yang sangat hebat. Kembali ke kamera. Daud bertumbuh menjadi pribadi yang sangat hebat, bahkan Tuhan pilih dia menjadi raja atas Israel. Sudaraku, Daud sangat dihormati oleh bangsa Israel sampai hari ini. Bangsa Yahudi sangat menghormati raja Daud. Bahkan, Yesus sendiri dipilih Tuhan untuk dilahirkan melalui keturunan Daud. Sehingga banyak orang berkata, Yesus anak Daud. Pertanyaan saya, ayat Masmur 139, ayat 13 dan 14. Dimana Daud berkata, waktu Tuhan menciptakan dia, itu adalah satu kejadian yang dasyat dan ajaib. Apakah ini berlaku hanya untuk Daud saja? Atau berlaku hanya untuk orang-orang tertentu saja? Atau berlaku untuk semua orang? Yakin? Berlaku untuk semua orang? Yakin? Yakin? Bagaimana kalau orang itu dilahirkan sebagai anak yang tidak dikendaki oleh orang tuanya? Mungkin orang tuanya adalah sepasang kekasih yang dimabuk asmara, lalu melakukan hubungan di luar pernikahan, lalu hamil. Sama sekali tidak dihendaki. Atau bahkan lebih buruk lagi, bagaimana kalau bayi itu adalah janin hasil pemerkosaan? Jelas, sang ibu sangat membenci pria itu. Dan itu, benih itu berasal dari pria yang sangat dibenci. Memperkosa, lalu jadi janin. Anak itu sangat tidak diinginkan kelahirannya. Apakah hal itu juga berlaku? Daud dipilih Tuhan jadi raja. Jadi raja bangsa Israel, sangat dihormati bahkan sampai hari ini. Pertanyaan saya, apakah ayat ini juga berlaku untuk orang-orang yang ada di jalanan, yang sangat tidak dihormati. Gembel, pemulung, pelacur, perampok, pejahat, pembunuh. Apakah ayat ini juga berlaku untuk mereka? Yuk kita renungkan baik-baik. Halo. Apakah ayat ini juga berlaku untuk pelacur? Pejahat. Untuk menjelaskannya, saya pakai, coba sorot, zoom. Ini uang berapa sudah? 100 ribu rupiah. Tadi saya sudah cek. Dipegang, diraba, diterawang. Dan dipakai yang biru-biru itu. Asli. Ada yang mau? Yang mau angkat tangan tinggi-tinggi cepetan. Cepet, cepet, cepet. Angkat tangan tinggi-tinggi. Mau? Mau? Oke. Mau gak nih? Mau. Jangan malu-malu dong teriak yang ngecas. Saya tanya dulu. Kalau saya remas-remas, saya becek-becek. Saudara masih mau? Mau. Kalau saya buang ke tanah, katakan tanahnya berdebu, saya injak-injak. Lalu saya ambil lagi. Ada yang mau? Mau. Saya potong jadi delapan. Saya berikan semua potongannya. Mau gak? Gak mau? Tinggal disolatif. Mau? Mau? Mauan ya, saudara ya. Saya tes. Saya masukkan ke dalam air. Tadi tercium agak bau uangnya. Apalagi kalau setelah dimasukkan dalam air seperti ini. Ada yang mau? Tidak berlaku untuk pengerja. Jemaat. Kalau yang mau, cepetan lari ke sini. Saya mau kasih. Yang paling cepat lari ke sini. Saya mau kasih. Banyak yang gak keburu ya. Perlu diulang? Pakai 100 ribuan apa 100 dolar? Sayangnya tekor, saudara. Maaf, tidak ada siaran ulangan. Perhatikan baik-baik. Uang itu diciptakan untuk punya nilai. Setuju? Hukum Indonesia menentukan bahwa uang yang dicetak, dipercetakan negara secara resmi itu punya nilai. Dan hari ini, sampai hari ini, uang tadi, pecahan 100 ribu adalah merupakan pecahan terbesar yang dikeluarkan di Republik Indonesia. Betul? Punya nilai yang terbesar. Ternyata waktu itu diremas-remas, lecak, tetap punya nilai. Dibuang, diinjak-injak, berdebu, tetap punya nilai. Dipotong, tetap punya nilai. Ada orang-orang, termasuk saya, saya mau kalau dikasih pecahani, ya disolotip ajalah, gak apa-apa. Tukerin di bank, punya nilai 100 ribu. Diceblungin ke air, masih punya nilai. Iyalah, cuma tinggal ke toilet, pakai dryer, ngeeeeng, kering, cepek, ceng. Tetap bisa beli baso dua mangkuk. Apalagi kalau Surya dan Siska dengan baju hijau dan merah sambil makan baso berduaan. Minum jus avokat, sedotannya dua. Uang itu tidak kehilangan nilai. Hal yang sama dengan manusia, dengan saudara dan saya. Tuhan ciptakan manusia dengan satu nilai yang sangat tinggi. Tuhan katakan, waktu Tuhan ciptakan manusia, tangan Tuhan sendiri yang menciptakan. Dan waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan ciptakan dengan dasyat dan ajaib. Dan berlaku untuk semua manusia yang berlaku untuk semua manusia yang diciptakan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun situasi kondisi, di dalam hidup manusia. Dia tetap ciptaan Tuhan yang dasyat dan ajaib. Amin. Amin. Kita harus paham ini. Pelacurkan dia. Penjahatkan dia. Pengemiskah dia. Dia tetap ciptaan Tuhan. Yang dasyat dan ajaib. Tidak bisa dihilangkan. Kalau kita ngerti ini, saudaraku. Itu sebabnya kita menaruh nilai yang kelima. Untuk mewujudkan, my church is my home and my family. Respect. Ayo kita lihat. Ayat tadi berlaku untuk setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Diciptakan Tuhan dengan dasyat dan ajaib. Tidak peduli apapun kondisinya, kedudukannya, tingkat ekonominya, ataupun prestasinya. Respect itu adalah menghormati. Kita mendefinisikan nilai respect di dalam gereja kita sebagai kami percaya. Kita percaya bahwa setiap orang adalah ciptaan Tuhan yang dasyat dan ajaib. Ciptaan Tuhan yang berharga. Katakan Amin. Sehingga layak diperlakukan dan dihargai, diapresiasi dengan baik. Yang setuju bilang Amin. Pelacurkah dia, penjahatkah dia, tukang berhutangkah dia, pemabukkah dia, penjinahkah dia, Tidak mengubah satu fakta dalam kehidupannya, bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang dasyat dan ajaib. Dan kita menghormati orang itu sebagai ciptaan Tuhan yang dasyat dan ajaib. Tidak peduli apapun situasi, tidak peduli apapun kondisinya. Ini menjadi nilai gereja kita. Lalu kita coba jabarkan, kira-kira perilaku respect, perilaku menghormati itu dalam bentuk seperti apa saja. Mari kita lihat, kembali ke powerpoint. Yang pertama adalah perilakunya. Kalau kita menghormati orang lain, kita akan memberikan apresiasi. Kita akan memberikan penghargaan kepada usaha yang telah dilakukan oleh orang lain. Bukan hasil, tapi usaha. Yang kedua, kalau kita menghormati orang lain, artinya kita menghargai setiap orang dengan cara berkata-kata sopan dan berperilaku santun. Saudara perhatikan. Kita berkata-kata sopan, kita berperilaku santun bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Tapi untuk semua orang. Kenapa? Karena semua orang adalah ciptaan Tuhan yang dasyat dan ajaib. Dalam pengalaman saya sendiri, saya kadang-kadang mengalami. Jarang-jarang, tapi pernah mengalami. Misalnya saya telepon sama orang. Halo? Yang di sana angkat telepon. Halo? Siapa ini? Kaget saya sampai. Shalom. Ini Alex Leo. Begitu saya ngomong begitu. Oh, Pak Alex ya? Oh, sorry, sorry, Pak. Suaranya berubah lembut sekali. Nggak, di sini nggak ada. Orangnya nggak ada di sini. Nggak, di sana-sana. Bisa paham maksud saya sebenarnya. Ini berarti kita tidak menghormati semua orang sama. Jadi kita menghormati berdasarkan kedudukan, berdasarkan situasi, kondisi. Kalau kita mau belajar respect, kita mulai menghormati setiap orang. Sama. Tanpa memandang situasi, kondisinya. Yang ketiga adalah, kalau kita menghormati orang lain, artinya kita mau meminta maaf. Kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Permintaan maaf adalah tanda kita menghormati orang tersebut. Kalau kita menghormati orang lain, kita akan melayani semua orang dengan baik, tanpa melihat kedudukan, tingkat ekonomi, ataupun hal lainnya. Sudaraku, kita hidup di dalam dunia yang tidak seperti ini. Tapi kita hidup di dalam dunia yang pelayanan didasari oleh kedudukan, oleh hal-hal lainnya. Saya ambil contoh begini. Kalau misalnya, Sudaraku, kita mau pergi ke showroom mobil mewah. Mobil-mobil yang dijual mobil-mobil mewah di atas 1 miliar, katakan seperti itu. Kita datang ke showroom itu, Sudaraku, maka perlakuan yang kita akan terima dari pegawai-pegawai di showroom itu, sangat tergantung dari penampilan kita. Betul? Kalau kita datang dengan mobil yang mewah, Satpam sudah sambut kita luar biasa. Lalu kita pakai pakaian yang mewah, penampilan yang luar biasa, kita akan disambut sangat luar biasa. Setuju, Sudaraku? Tapi bagaimana kalau kita datang ke showroom mobil mewah, katakan kita pakai celana pendek, dekil, and the kumel. Pakai sendal jepit, sudah mau putus sendalnya. Lalu pakai kaos singlet, bolong-bolong. Bolong-bolongnya bukan lagi mode, bukan. Ini bolong sudah karena kelamaan, Sudaraku. Bukan karena sengaja dibolongin. Lalu, bau ikan asin lagi. Lalu kita bawa tas kresek. Tas kantong plastik kresek. Tasnya sudah penuh debu seperti itu, kita bawa. Waktu kita mau masuk, Satpam izinin masuk gak? Pasti Satpam bilang gini, Pak, 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 kalau mau jualan jangan di sini, tolong di sana aja. Padahal yang kita bawa di kantong plastik, itu uang sejumlah 3,5 miliar rupiah. Kita mau beli Jaguar versi terbaru. Tunai. Bisa nangkep maksud saya? Itu ya kita hidup. Tapi biarlah Sudara dan saya jadi terang dan garam, kita mulai belajar respect kepada setiap orang, tidak tergantung kedudukannya. Amin. Lanjut. Berikutnya Sudaraku, saya mesti berada di depan kijang ini Sudaraku. Karena di sana ininya gak ini. Memberikan respon yang simpatik terhadap perbedaan. Kalau kita menghormati orang lain, kita akan menghargai perbedaan. Apakah itu pendapat atau selera dan lain-lain. Jadi jangan kita menghakimi orang berdasarkan selera. Sudara saya membaca artikel, beberapa kali saya baca artikel dengan cerita yang sama. Karena saya percaya ini bukan main-main, tapi benaran. Conan artikel itu membahas di Afrika Sudaraku, saya tidak tahu persis di negara mana saja, tapi di beberapa negara di Afrika. Itu mereka punya selera yang agak berbeda dengan kita di sini. Ini saya mau sampaikan berita gembira ya, buat para wanita di tempat ini. Ternyata di Afrika, beberapa negara Afrika, wanita yang dipandang seksi, dan sangat didambakan oleh para pria, itu adalah wanita yang gemuk. Semakin gemuk, semakin seksi dia di mata pria-pria di sana. Tadi saya bilang ini kabar gembira buat wanita-wanita gemuk di tempat ini. Kalau saudara merasa diri gemuk di sini, saudara merasa dipandang kurang seksi di sini, segeralah urus visa. Cari dulu negara-negara mana saja, segera urus visa dan mulai booking pesawat. Nanti saudara begitu turun di pesawat, langsung mulai, wanita impianku datang. Seperti itu. Nah, apakah salah selera itu? Apakah kita bilang, ih seleranya orang Afrika rendahan? Hati-hati saudara. Kita juga suka dengar, suka dengar, bahkan mungkin suka merasa gitu ya, kalau orang yang selera musiknya, katakan musik klasik, wah, seperti dia orang yang intelektual luar biasa. tapi kalau selera musiknya dangdut. Ini kayaknya rendahan. Apakah benar seperti itu? Apakah seseorang rendah atau tinggi ditentukan oleh seleranya? Belum tentu ya saudara. Yuk, kita lanjutkan. Yang terakhir, ops, kok hilang ya? Boleh bantu? Kalau kita menghormati orang lain, kita tidak bergosip atau menyebarkan rumor, gujingan atau hal-hal negatif tentang orang lain. Saudaraku, waktu kita menggosip, bergosip, waktu kita mengomongin orang lain tentang hal-hal yang negatifnya, sesungguhnya kita sedang tidak menghormati orang itu. Ini adalah hal yang tidak mudah dilakukan. Biasanya kalau kita ngobrol tentang orang lain, kita lebih banyak bicarakan kebaikannya atau keburukannya. Terima kasih untuk kejujuran. Kebaikan itu kalau kita bicarakan biasanya dua menit sudah kehabisan bahan. Tapi kalau keburukannya, lu tahu enggak? Iya benar! Seperti itu saudara. Kayaknya jadi bergairah sekali. Mimik bukanya jadi begitu selesai. Benar! Ternyata ya! Waduh! Luar biasa. Hari ini saya mau bicara tentang pejabaran perilaku yang pertama. Kalau kita menghormati orang lain, kita akan memberikan apresiasi, kita akan memberikan penghargaan atas usaha yang dilakukan. Bukan hasil, tapi atas usaha yang dilakukan. Tolong lampunya dimatikan, kita akan lihat sebuah tayangan saudaraku. Multimedia, karena filmnya pendek mungkin bisa diulang ya, jadi dua kali, biar penonton bisa jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saudara, ada yang aneh gak dari video ini? Apa yang tidak lasim di dalam video ini, saudaraku? Ada orang di tempat ini? Hai. Gelap semuanya. Ada yang tidak lasim? Apa yang tidak lasim? Orang tua? No. Itu lomba lari yang diikuti orang-orang tua. Tapi ada yang tidak lasim di video ini. Biasanya yang diberikan tepuk tangan siapa? Pemenang. Yang jadi pusat perhatian siapa? Pemenang. Betul? Kamera pasti mengikuti juara satu. Wah, penonton semua bertepuk tangan untuk juara satu. Tapi dalam perlombaan ini terbalik. Yang dikasih tepuk tangan justru yang paling belakang. Yang disorot terus justru yang paling belakang. Pemenangnya siapa kita gak tahu, saudaraku. Kasian banget yang menang saat itu, saudaraku. Dia sama sekali tidak menarik perhatian. Gara-gara ada si engkong. Walaupun itu memang perlombaan, saya kira itu tempatnya di Jepang. Kalau lihat dari bahasanya kemungkinan besar di Jepang. Dia adakan perlombaan dan memang pesertanya usianya sudah lanjut. Tapi ini ada satu kakek, ternyata usianya 102 tahun. Dia begitu menarik perhatian. Dan dia mendapatkan tepuk tangan sejak dia dari awal berlari sampai dia memasuki garis akhir. Dan orang seolah-olah tidak peduli kepada sang pemenang. Tapi orang begitu peduli kepada sang kakek ini. Padahal kalau kita lihat, yang peserta lainnya sekalipun usianya sudah agak tua. Mereka masih bisa start dengan posisi normal. Dengan berjongkok seperti itu, saudaraku. Sang kakek ini tidak bisa lagi start dengan posisi normal. Dia start dengan berdiri. Karena dia sudah tidak bisa jongkok. Tapi justru orang menyoraki dia. Kenapa? Boleh kembali ke PowerPoint? Kenapa justru sang kakek 102 tahun yang diberikan tepuk tangan? Yang pertama, karena orang-orang itu memahami situasi dan kondisi dari yang melakukan. Karena sudah berusia 102 tahun. Bisa ikuti saya? Penonton pasti enggak tahu tepatnya usia si kakek berapa. Saudara dan saya tahu kan ada tulisannya. Tapi kan penonton lihat casingnya, saudaraku. Lihat penampilannya. Dan orang bisa tahu bahwa kakek ini usianya sudah sangat tua. Betul ya, saudara ya? Kalau yang saat itu seandainya si kakek itu bukan si kakek, tapi saya ada yang tepukin tangan saya enggak, saudara? Padahal saya jauh lebih muda daripada orang-orang lain. Cuek aja orang. Betul, saudaraku? Orang akan fokus sebagaimana normalnya kepada sang pemenang. Bukan kepada yang paling kalah. Tapi kenapa orang fokus kepada sang kakek 102 tahun? Karena orang memahami, perhatikan ini. Memahami situasi kondisi dari si kakek 102 tahun ini. Perhatikan ini. Memahami. Kenapa dia dihargai? Karena dia dipahami keberadaannya. Karena dia dipahami situasi dan kondisinya. Yang kedua. Kembali ke powerpoint. Kenapa dia diberikan tepuk tangan? Yang diberikan tepuk tangan adalah usaha. Yang dilakukan si kakek. Bukan hasilnya. Ada amin. Orang terpesona karena melihat usahanya. Kok sudah 102 tahun masih mau, masih punya semangat untuk ikut lomba laris. Itu yang orang hargai. Itu orang yang bertepuk tangan karena itu. Dan si kakek niat banget sehingga dia selesaikan lomba lari itu. Sekalipun dia dengan susah payah. Dan itu yang diberikan applause. Yang diberikan tepuk tangan. Perhatikan. Yang pertama, diberikan tepuk tangan karena dipahami situasi dan kondisinya. Yang kedua, diberikan tepuk tangan bukan hasilnya tetapi usahanya. Yang mengerti katakan amin. Kita bisa menghormati orang lain kalau kita memahami prinsip-prinsip ini, saudaraku. Yuk kita lihat sekarang di dalam firman Tuhan. Dari 2 Petrus fasal 3 ayat ke-14. Bagaimana Tuhan memandang saudara dan saya. Saudaraku ayat ini berbicara tentang rapture, pengangkatan gereja. Saudara dan saya hari-hari ini sedang menantikan pengangkatan. Tertulis seperti apa? Dikatakan, sebab itu saudaraku yang kekasih. Sambil menantikan semuanya ini. Menantikan apa? Menantikan pengangkatan, rapture. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat. Dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Saudara tolong kembali ke kamera sebentar. Saya jelaskan dulu. Kita gereja Tuhan sedang menantikan rapture, pengangkatan. Yaitu saat dimana Yesus akan datang di awan-awan permai. Dan menjemput gerejanya yang siap. Pada saat peristiwa itu terjadi, yang pertama kali terjadi adalah orang-orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan akan pertama kali dibangkitkan. Dan mereka menggunakan tubuh kemuliaan. Dan mengalami pengangkatan untuk naik di awan-awan permai berjumpa dengan Yesus Kristus. Setelah itu, orang-orang yang masih hidup, di dalam nama Yesus saudara dan saya ada di dalamnya. Orang-orang yang masih hidup, yang sungguh-sungguh menantikan kedatangan Yesus. Diubah tubuh kita dengan tubuh kemuliaan. Tubuh daging ini, tubuh dosa ini diubah dengan tubuh kemuliaan. Dan diangkat Tuhan. Sampai di awan-awan permai, lalu umat Tuhan ini masuk dalam pernikahan anak domba Allah. Kita akan menjadi mempelainya Yesus Kristus. Siapa yang berhak mengalami pengangkatan? Tolong kembali ke power point. Dikatakan di dalam ayat ini saudaraku, Yang berhak adalah orang-orang yang kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan. Kembali ke kamera, saya mau tanya sama bapak ibu saudara disini. Jujur. Dan jangan terintimidasi. Jangan merasa terintimidasi. Jangan merasa dianggap sombong, takut dianggap sombong. Saya mau tanya, jawab dengan jujur. Siapa diantara bapak ibu saudara yang saat ini saudara sudah merasa tidak lagi bercacat, bernoda di hadapan Tuhan. Ayo angkat tangan tinggi-tinggi. Ada hadiah menanti saudara. Seratus dolar, mungkin lima ratus dolar. Cepat angkat tangan tinggi-tinggi. Tidak ada. Pengerja? Pengerjanya tidak ada. Orang berdosa semua pengerjanya. Pendeta? Pendetanya juga tidak angkat tangan. Raib pendetanya. Tidak ada yang berani. Wah, kalau tidak ada yang angkat tangan, gereja ini akan tetap ada seperti sekarang ini. Amin. Jangan dong. Berarti orang-orang lain diangkat, kita semua ada di sini. Saya terus khotbah sama saudara. Berbahagialah orang-orang yang tidak diangkat Tuhan. Karena kita bisa tetap bersama-sama. Jangan. Terus gimana kita? Masa terus ada di sini kita? Tidak ketemu Yesus. Ketemunya Alex Leo terus. Kembali ke powerpoint. Perhatikan yang saya kasih warna merah. Kamu harus berusaha. Kalau Tuhan melihat hasil, tidak akan ada satupun yang memenuhi syarat. Apakah saudara setuju dengan saya? Termasuk pendeta. Tidak ada yang memenuhi syarat. Karena Tuhan itu sempurna dan manusia belum sempurna. Tidak ada yang memenuhi syarat. Tapi yang Tuhan lihat usaha. Kita tidak bisa bohong di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Apa yang ada dalam pikiran kita. Amin. Yang Tuhan hargai, yang Tuhan sungguh-sungguh apresiasi, sikap hati, tekat, kesungguh apresiasi, upaya, usaha kita. Amin. Itu yang menjadi dasar penilaian Tuhan. Untuk saudara dan saya. Kalau hasil, tidak ada satupun kita yang memenuhi syarat. Tapi ingat baik-baik. Cara Tuhan melihat saudara dan saya, bukan lihat hasil. Tapi lihat sikap hati kita. Lihat tekat kita. Tak lihat kesungguhan hati kita. Itu yang dihargai Tuhan. Amin. Kembali. Kalau kita sudah paham ini, maka bagaimana kita bisa berubah menjadi pribadi-pribadi yang bisa menghormati orang lain. Siapapun dia. Tolong kembali ke kamera. Saudara dengar saya baik-baik. Ini bagian yang penting sekali untuk kita mengerti. Saudaraku, kalau kita tidak bisa respek kepada orang lain, sebagaimana Tuhan respek sama kita, akan banyak kegagalan di dalam membangun hubungan. Dimanapun. Termasuk di dalam keluarga. Yang bisa paham, katakan Amin. Nah yang kita harus pahami begini. Bagaimana kita bisa berubah? Bagaimana kita bisa berubah? Tolong dengar ini baik-baik. Bagaimana hidup kita bisa berubah? Yang bisa rubah kita cuma Tuhan. Dengan merubah sikap hati kita melalui firman Tuhan. Saya kasih contoh begini. Perhatikan. Kamera ikuti saya. Perubahan ini terjadi seperti ini. Kalau saya ini orang yang sombong. Hati saya dipenuhi kesombongan. Saya merasa sombong. Sikap hati saya menentukan pola pikir saya. Kalau hati saya sombong. Penuh kesombongan. Saya berpikir saya orang yang paling hebat. Semua orang lain itu di bawah saya. Saya paling pandai. Saya paling jago dalam segala hal. Itu pola pikir saya. Pola pikir saya akan mempengaruhi cara pandang saya. Waktu pola pikir saya saya orang yang paling hebat. Orang lain tidak sehebat saya. Waktu saya memandang hari saya akan memandang dia sebagai orang yang lebih rendah dari saya. Dan waktu hari tidak mencapai hasil seperti yang saya capai. Saya akan pandang hari sebagai orang rendahan. Cara pandang saya mempengaruhi sikap tingkah laku. Cara saya berkata cara saya bersikap seperti tingkah laku. Jadi saya tidak akan respek sama hari saya ngomong juga tidak respek sama dia saya juga memperlakukan dia tidak dengan respek. Bisa ikuti saya. Halo bisa ikuti saya. Sikap hati menentukan pola pikir. Pola pikir menentukan cara pandang. Cara pandang menentukan sikap kita. Bagaimana kita berbicara bagaimana kita memperlakukan orang lain. Oke. bagaimana saya bisa berubah. Perubahan harus dimulai dari sikap hati. Waktu saya sungguh-sungguh buka hati dan firman Tuhan masuk dalam hidup saya firman itu menjama saya sadar saya orang yang sombong. Saya sombong. Lalu mulai terjadi perubahan dalam sikap hati. Tuhan aku sombong. Aku gak mau jadi orang yang sombong lagi. Aku gak mau Tuhan. Aku mau berjadi orang yang rendah hati Tuhan. Sikap hati saya mulai berubah pola pikir saya mulai berubah. Ah aku itu kalaupun mencapai hasil ini karena anugerah Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kehebatanku. Lalu bisa ikuti saya. Pola pikir saya berubah cara pandang saya berubah. Waktu saya melihat hari tidak mencapai prestasi seperti yang saya capai. Saya tidak lagi berpikir dia lebih rendah dari saya. Tapi saya akan memandang dia begini. Ah dia belum dapatkan kasih karunia Tuhan saja. Saya sudah dapatkan. Saya juga sama seperti dia. Kalau saya lebih berhasil dari dia karena saya ditolong Tuhan. Kalau dia ditolong Tuhan seperti saya ditolong Tuhan dia juga akan mencapai hasil yang saya capai. Bahkan mungkin bisa lebih baik dari saya. Halo? Waktu cara pandang saya kepada hari berubah sikap saya kepada hari berubah. Saya tidak lagi merendahkan hari. Saya akan respek terhadap hari. Saya akan menghargai. Saya akan memberikan penghormatan kepada hari. Karena dia adalah ciptaan Tuhan yang dasyat dan ajaib. Penting sekali untuk kita sungguh-sungguh berdoa setiap kali kita beribadah atau setiap kali kita bersaat teduh. Membaca firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh berdoa Tuhan ubah hatiku. Karena pengubahan Tuhan dalam hati kita mengubah pola pikir. Mengubah cara pandang. Mengubah sikap tingkah laku kita. Yang mengerti katakan amin. Nah sudara mari kita memahami bagaimana seharusnya kita berlaku untuk kita bisa menghormati semua orang. Kembali ke powerpoint. Yang pertama adalah kalau kita respek kepada setiap orang untuk kita bisa respek kepada setiap orang kita perlu mencoba memahami situasi dan kondisi dari orang yang melakukan pekerjaan atau perbuatan yang tidak bagus hasilnya tersebut. Ingat kakek 102 tahun itu diberikan tepuk tangan karena dipahami situasi kondisinya. Ngerti katakan amin. Untuk kita bisa respek kepada orang lain kita bisa menghormati orang lain sungguh-sungguh kita perlu memahami situasi dan kondisi orang ini. Kembali ke kamera. Saudara saya mau membuat pengakuan yang jujur. Karena saya berusaha untuk tampil apa adanya saya jadi pendeta saya gak mau jadi pendeta yang munafik gak mau jadi pendeta yang seolah-olah baik saya mau tampil apa adanya. Saya punya kelemahan khususnya dalam saya khutbah respek ini saya tidak hanya berkhutbah kepada saudara tapi saya sedang berkhutbah pada diri saya sendiri. Ada kelemahan yang berkali-kali saya gagal. Salah satu kelemahan saya adalah begini kalau saya makan contoh saya makan atau saya pergi ke satu tempat makanan restoran atau mungkin hotel jasa berbicara jasa pelayanan katakanlah makan restoran kalau saya pergi makan ke restoran yang cukup mahal kalau yang mahal sekali justru gak masalah karena kalau saya pergi ke restoran yang mahal sekali biasanya saya dibayarin jadi saya gak terlalu peduli tapi kalau yang cukup mahal kadang-kadang bayar sendiri jadi kan keluar uangnya cukup besar saya punya ekspektasi pelayanannya itu bagus jadi kalau pelayannya atau restorannya itu melakukan pelayanan dengan tidak baik saya mudah marah ini salah satu kelemahan saya jadi lebih baik saya ngaku jujur daripada saya kotbah seperti yang saya hebat gak taunya pelayannya ada di tempat ini sambil ngeliatin saya begini ngomong indah banget dalam hatinya pek daripada begitu mendingan jujur istri saya kadang suka nenangin tenang tenang gak bisa emosi saya menyadari saya lemah disitu kenapa kadang-kadang saya kurang mampu memahami situasi kondisi yuk kita renungkan dalam kasus ini kalau ada pelayan-pelayan restoran yang melayani dengan kurang baik apakah pasti salahnya dia belum tentu mungkin saja restoran itu sedang berkembang kalau restoran sedang berkembang kan cenderung buka cabang sebanyak-banyaknya lagi lagi hype lagi lagi laris buka cabang sebanyak-banyaknya karena buka cabang sebanyak-banyaknya perekrutan pegawainya sembarangan lalu trainingnya kurang sempurna karena direkrut sembarangan karena di trainingnya sembarangan kalau pegawainya melakukan pelayanan yang tidak bagus berarti bukan salah pegawainya betul gak tapi saya marah sama pegawainya atau saya marah sama manajernya atau mungkin pelayan itu sekalipun sudah di training dengan baik tapi dia dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang kacau balau tidak pernah diajarkan sopan santun bisa ikuti saya atau mungkin dengan latar belakang budaya tertentu kalau saudara dilahirkan dibesarkan di budaya-budaya yang memang mengajarkan kelemah lembutan bersyukurlah saudara tapi ada budaya-budaya tertentu yang tidak seperti itu ada orang batak disini angkat tangan tinggi-tinggi horas mejua-jua enggak ada orang batak disini saya pernah jalan-jalan sudah lama ke Danau Toba saudaraku ke Pulau Samosir banyak yang jualan souvenir lihat-lihat boleh kurang bu tidak boleh shock makanya dibilang BTL batak tembak langsung salahkah dia halo salahkah si ibu ini kurang sopan dia salah gak budayanya begitu saudara beda kalau di Bali monggo mas kalau di Jawa Tengah seperti ini kalau budaya di sana kebisa ya memang nadanya begitu dari kecil enggak pernah diajarin enggak bisa enggak pernah pokoknya setiap ngomong enggak bisa selalu ada tekanan gitu saudara mau lidahnya digosok pakai cincin emas juga enggak berubah saudara kalau kita mulai pahami situasi kondisi orang kita akan lebih mudah untuk menaruh hormat pada orang itu amin kalau saya marah saya hakimi dia tanpa peduli mungkin dia akan jadi frustasi lalu dia bilang gini mah aku memang enggak bakat jadi pegawai jadi pelayan lebih baik aku bisnis saja mau bisnis sendiri aku bisnis apa membuka rumah saat orang enggak ada di rumah nangkep nangkep maksudnya saya menciptakan penjahat halo bisa tangkap saya yuk lanjut saya bicara ini bukan hanya kepada orang-orang di luar tapi mungkin juga itu pasangan kita saudara yuk lanjut ke powerpoint yang kedua adalah mencoba melihat usaha sekecil apapun yang sudah dicoba untuk melakukan dengan baik kalau kita sudah pahami situasi kondisinya kita tahu memang latar belakangnya buruk memang dasarnya seperti itu kita perlu apresiasi kita perlu hargai langkah yang ketiga adalah kita memberikan penghargaan atas setiap usaha yang sudah dilakukan kita coba lihat walaupun sekecil apapun upaya yang dilakukan walaupun belum menghasilkan sesuatu perubahan yang berarti walaupun belum berubah yuk kita hargai usaha yang dilakukan kembali ke kamera suami istri misalkan suami ini banyak melakukan kesalahan lalu dia sadar dia sadar dia ke gereja dia dengar firman dia baca firman Tuhan dia baca alkitab dia sadar aku disalah aku harus berubah dan dia lagi mencoba berubah apa yang dia dapati istrinya bilang gini dasar kamu jadi suami gak berubah berubah jangan tersinggung yang saya maksud bukan orang-orang disini orang-orang yang di luar sana sang suami akan patah semangat dan akan berkata sepertinya aku memang gak bisa berubah yang bisa mengerti katakan amin tadi di ibadah kedua saya bicara tiba-tiba saya diingatkan saya punya kendala sama istri saya mungkin saya sudah cerita beberapa kali kendala itu masih sampai hari ini saya jalannya cepat dia jalan lambat sekali berkali-kali sampai hari ini tolong doakan pendeta seringkali saya jenggel sekali apa yang harus saya lakukan tolonglah saya mau counseling semua saudara tolong doakan istri saya bisa lebih cepat jalannya saudara saudara jangan ketawa ketawa aja saudara sepertinya menertawakan penderitaan saya tolonglah doakan dia bisa cepat gak dia jalannya didoakan saudara susah susah saya tadi cerita sama dia waktu saya lagi ngomong seperti ini di ibadah jam 9 tadi ada seorang ibu tiba-tiba datang selesai ibadah pak istri bapak jalannya lambat mungkin ada masalah di pinggung saya bisa bantu pijat dia haleluya itu namanya jemaat yang mengasih pendetanya cuma saya meragukan hasilnya saudaraku sepertinya dipijat seperti apapun dia tetap jalannya santai hidup ini harus dinikmati bro jadi daripada saya menderita alangkah lebih mudahnya saya memperlambat jalan saya tanpa saudara doakan saya saya bisa melakukannya kalau saya mau bisa ngerti saudara dan saya harus hargai ini sekalipun dia jalannya lambat tapi ada upaya untuk berjalan bersama saya satu-satunya yang bisa bikin dia cepat jalannya kalau dia dikejar anjing anjing gila apalagi dia bisa lari cepat lebih cepat dari saya atau orang gila dia bilang kalau ada orang gila dia seperti itu bisa ikuti saya jadi ternyata hubungan kita dengan orang lain bisa menjadi baik tanpa harus merubah orang itu tapi berubah sikap hati kita berubah pola pikir kita berubah cara pandang kita dan berubah sikap kita selesai setuju katakan amin istri saya tidak perlu didoakan lebih cepat atau dipijat supaya lebih cepat cukup saya yang mengubah cara pandang saya dan berupaya berjalan bersama dia jadi kalau ketemu saya dimanapun tolong bisikkan di telinga saya jangan cepat cepat jalannya tidak perlu didoakan coba diingatin saja bisa ikuti saya banyak kali kita gagal membangun hubungan karena kita terus menuntut perubahan pada orang lain tanpa kita membuka hati untuk Tuhan ubahkan kita Tuhan Yesus berkati terima terima